Kiyayaji Abdul Wahab Hasbullah Kiyayaji Abdul Wahab Hasbullah adalah salah satu tokoh nasional yang mempunyai nilai sejarah yang besar. Beliau adalah seorang kiyayi pesantren yang hidup di awal abad 20, di mana ide-ide pembaruan Islam sedang tumbuh. Meskipun tidak secara total mengadopsi ide-ide pembaruan Islam, tetapi secara subtansi, Kiyayaji Abdul Wahab Hasbullah sesungguhnya telah mengaplikasikan pemikiran pembaruan, sekaligus menanamkan nasionalisme kebangsaan melalui lembaga pendidikan Nahdlatul Waton, Tasfirul Afqar, serta menjadi perintis dan pengawal berdirinya Nahdlatul Ulama. Kiyayaji Abdul Wahab Hasbullah dipandang sebagai seorang kiyayi yang mempunyai wawasan luas, berpandangan jauh, mempunyai cita-cita yang besar, yang telah menorehkan secara besar tentang patriotisme ulama pesantren terhadap bangsa, dan memiliki kemauan membawa umat Islam mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Kiyayaji Abdul Wahab Hasbullah yang juga sering dipanggil dengan sebutan Mbah Wahab adalah putra Kiyayi Hasbullah yang lahir di desa Tambakberas, Jombang, Jawa Timur pada tahun 1888 Masehi. Ayahnya, Kiyayi Hasbullah adalah putra Kiyayi Said, sekaligus cucu Kiyayi Abdussalam, pendiri pesantren selawai dan telu. Kiyayi Said adalah murid Kiyayi Abdussalam yang kemudian dinikahkan dengan Fatima, salah seorang putri Kiyayi Abdussalam. Dari pernikahan ini, Kiyayi Said memperoleh keturunan empat orang anak, yang salah satunya adalah Kiyayi Hasbullah. Kemudian, Kiyayi Hasbullah menikah dengan Nyai Latifah. Pernikahan ini dikarunai delapan orang anak, tiga orang putra dan lima orang putri. Di antaranya adalah Kiyayi Abdul Wahab Hasbullah, Kiyayi Abdul Hamid, Kiyayi Abdul Rahim, Khadijah, Fatimah, Solihah, Zuhriyah, dan Aminatul Rahiyah. Dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain, Kiyayi Abdul Wahab Hasbullah lebih menonjol dan banyak dikenal orang. Terkait dengan biografi Kiyayi Haji Abdul Wahab Hasbullah, hampir semua buku menuliskan, bahwa beliau lahir pada bulan Maret tahun 1888 Masehi di tambak beras jombang. Akan tetapi, dalam kartu anggota parlemen yang dikeluarkan pada tahun 1956, tercatat bahwa beliau lahir pada tahun 1887 Masehi, dan dalam kartu tersebut tidak mencantumkan tanggal dan bulan. Terkait adanya perbedaan tahun kelahirannya, dalam suatu kesempatan, Kiyayi Haji Abdul Wahab Hasbullah pernah menyatakan, bahwa catatan tentang kelahirannya dalam kartu anggota parlemen tidak begitu penting, karena kartu anggota tersebut hanya dapat menggunakan tahun kelahiran Masehi. Hal lain yang perlu dicatat tentang asal-usul Kiyayi Wahab Hasbullah adalah, fakta bahwa secara garis keturunan, beliau memiliki hubungan kekeluargaan dengan hadratus Syekh Kiyayi Hasyim As'ari, tokoh paling utama dalam Nahdlatul Ulama, yang merupakan keturunan Joko Tinggir, pendiri sekaligus penguasa Kerajaan Pajang. Di sini, terlihat betapa dekatnya hubungan kekerabatan antara dua tokoh Nahdlatul Ulama yang paling berpengaruh sebelum dan sesudah kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus rujukan utama bagi para pemimpin Nahdlatul Ulama di masa-masa selanjutnya. Kiyayi Haji Wahab Hasbullah sejak usia dini, tidak usia 13 tahun, dididik oleh ayahnya sendiri di pesantren tambak beras. Sang ayah mengajarinya pelajaran dasar agama, seperti membaca Al-Quran, ilmu Tauhid, Fikih, Tasawu, dan pelajaran bahasa Arab. Setelah selesai dari pendidikan dasar di pesantren tambak beras, Kiyayi Wahab Hasbullah muda pergi berkelana untuk memperdalam ilmu-ilmu yang diajarkan ayahnya di beberapa pesantren di Jawa dan Madura. Hal ini ditujukan untuk mencari kekhasan dari masing-masing pesantren tersebut, terutama dari sisi keilmuan Islam, seperti ilmu Al-Quran dan tafsir, ilmu hadis, bahasa Arab, serta tasawuf. Pesantren pertama yang ditujuk Kiyayi Wahab Hasbullah adalah pesantren Langitan Tuban yang diasuh oleh Kiyayi Ahmad Soleh. Kemudian pindah ke pesantren Mojosari di Nganjuk selama 4 tahun dengan berguruk kepada Kiyayi Soleh dan Kiyayi Yainuddin. Di pesantren ini, beliau belajar tentang fikir Islam, khususnya mengajak kitab Fatul Mo'in. Dari pesantren Mojosari Nganjuk, Kiyayi Wahab Hasbullah, melanjutkan ke pesantren Cempaka selama 6 bulan. Dari pesantren Cempaka, kemudian melanjutkan belajar ke pesantren Tawang Sari dekat Surabaya. Di pesantren ini, beliau memperdalam pengetahuan fikir, khususnya kitab Kali Iqna, di bawah bimbingan Kiyayi Ali. Selain itu, beliau juga memperdalam ilmu tajuan Al-Quran yang didapat dari Kiyayi Mas Abdullah, yaitu kakak dari Kiyayi Mas Ali. Kemudian, Kiyayi Wahab Hasbullah pergi ke pesantren Kedemangan di Bangkalan Madura yang diasuh oleh Kiyayi J. Khalil selama 3 tahun. Di sini, beliau memperdalam pengetahuan dalam bidang tetap bahasa Arab, linguistik, dan kesusteraan Arab. Setelah selesai dari pesantren Kedemangan Bangkalan, atas saran dari Seykhona Khalil, Kiyayi Wahab Hasbullah dianjurkan untuk mondok di pesantren Tepu Ireng Aswana Trutusseh Kiyayi Hasim As'ari. Namun, sebelum ke Tepu Ireng, Kiyayi Wahab Hasbullah melanjutkan pelajarannya ke pesantren berangkan Kediri. Di Kediri, beliau belajar tentang tafsir Al-Quran, teologi Islam, dan tasawuf di bawah bimbingan Kiyayi Fakihuddin. Setelah dirasa cukup memiliki modal ilmu-ilmu agama, barulah Kiyayi Haji Wahab Hasbullah nyantri kepada Trutusseh Kiyayi Haji Hashim As'ari di pesantren Tepu Ireng Jombang. Begitu belajar di pesantren Tepu Ireng, Kiyayi Wahab Hasbullah langsung didapuk menjadi lurah pondok oleh Kiyayi Haji Hashim As'ari dan menjadi anggota baru kelompok musyawaroh. Kelompok musyawaroh ini merupakan kelompok musyawaroh para santri senior yang telah belajar di berbagai pesantren selama 10-20 tahun dan memiliki pengalaman mengajar. Para santri senior ini dididik dan dipersiapkan oleh Kiyayi Haji Hashim As'ari untuk menjadi Kiyayi yang siap terjun di masyarakat. Kegiatan terpenting dari kelompok musyawaroh ini adalah mengikuti seminar-seminar yang membahas berbagai masalah atau soal-soal agama baik yang dipertanyakan oleh masyarakat maupun yang dilontarkan oleh Kiyayi sebagai latihan memenjakan masalah. Kiyayi Wahab Hasbullah tinggal di pesantren Tepu Irang selama 4 tahun. Selesai mondok di Tepu Irang beliau disarankan oleh Kiyayi Haji Hashim As'ari untuk melanjutkan mencari ilmu di kota Mekah. Mekah saat itu memainkan posisi penting jaringan ulama Nusantara khususnya melalui ajaran torekot. Pada saat di Mekah Kiyayi Haji Wahab Hasbullah belajar kepada Syekh Ahmad Khotib Sambas pencetus torekot Kodiriyah Wanaksabandiyah yang menjadi transmitter keilmuan para ulama Nusantara. Kemudian Kiyayi Wahab Hasbullah juga berguru kepada ulama yang dulunya menjadi guru dari hadratu Syekh Kiyayi Haji Hashim As'ari Kiyayi Haji Bisisansuri Kiyayi Ahmad Dahlan dan ulama-ulama lainnya yaitu kepada Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi yang pada waktu itu menjadi mufti Madab Safi'i di Mekah dan kepada Syekh Mahfud Atar Masih yang mempelajari tentang hukum, tasawuf, dan usul fikih. Selanjutnya yang berasal dari Kudus belajar mengenai A'ruh dan Ma'ani dan kepada Syekh Umar Bajanat untuk memperdalam ilmu fikih. Ketika di Mekah Kiyayi Haji Wahab Hasbullah mempunyai tiga kegemaran. Yang pertama yaitu kegemarannya dalam berdiskusi di Mekah beliau bertemu dengan guru mujadalah atau ilmu perdebatan yaitu kepada Kiyayi Muhyid yang berasal dari Panji Sidoarjo. Yang kedua kegemarannya dalam mengunjungi orang-orang alim tempat-tempat suci dan keramat dan juga mempelajari bahasa dan kesusastraan Arab. Oleh karenanya banyak sair karangan penyair zaman permulaan Islam dihafalnya. Di antaranya adalah kumpulan gubahan saja yang sangat terkenal dari K.A. Ben Zuhair yaitu sair Banat Suat dan kumpulan gubahan saja dari Imam Al-Busiri yang terkenal dengan nama Burda yang dihafal oleh Kiyayi Wahab Hasbullah luar kepala disertai komentar-komentarnya. Yang ketiga kegemarannya dalam berolahraga. Olahraga Kiyayi Wahab Hasbullah yang disukai adalah Pencak Silat. Beliau beserta teman-temannya di Mekah menerikan perguruan Pencak Silat yang bernama Perguruan Pencak Timur. Selain kegemarannya tersebut Kiyayi Wahab Hasbullah juga menyukai kehidupan berorganisasi. Di Mekah beliau menerikan organisasi Serikat Islam pada tahun 1914. Dalam menerikan Serikat Islam beliau dibantu oleh K.A. Asnawi Kudus K.A. Abbas dari Cerebon dan K.Dahlan dari Kertosono. Selama lima tahun belajar di Mekah Pada tahun 1914 Kiyayi Wahab Hasbullah kembali ke Indonesia ketika berusia 27 tahun. Di usia yang cukup relatif muda beliau menguasai berbagai keiluman keagamaan diantaranya adalah ilmu tafsir hadis fikih akidah tasawuf nahusorof ma'ani mantik arut dan ilmu hal doroh secara Islam diskusi dan retorika. Kiyayi Haji Wahab Hasbullah dikenal sebagai seorang Kiyayi Pergerakan beliau aktif mendirikan organisasi-organisasi Pergerakan dimulai ketika berada di Mekah bersama dengan Kiyayi Haji Abbas dari Jember Kiyayi Haji Asnawi dari Kudus dan Kiyayi Haji Dahlan dari Kertosono mempelopori berdirinya Serikat Islam Tabang Mekah Pada tahun 1914 Kiyayi Haji Wahab Hasbullah bersama Kiyayi Haji Ahmad Dahlan pengasuh penduk pesantan Kepun Dalam Surabaya mendirikan lembaga diskusi Tasfirul Afkar Tasfirul Afkar adalah semacam grup diskusi yang bertujuan untuk menyalurkan aspirasi pemuda dan menghimpunnya dalam suatu ikatan dengan kegiatan membahas persoalan yang bergembang di masyarakat dari masalah keagamaan perkembangan dunia internasional hingga aspirasi akibat sengkeraman penjajahan Belanda Selain itu tujuan didirikannya Tasfirul Afkar adalah agar kaum tradisionalis dapat mencurahkan isi hatinya atas argumen kaum modernis terhadapnya dan meluruskan argumen atau hujatan tersebut serta mempertegas pemikiran terhadap bangsa yang terpusat pada satu arah Setahun berdirinya Tasfirul Afkar sudah ada 300 orang yang daftar menjadi anggota lembaga diskusi ini kemudian berkembang menjadi madrasah sekitar tahun 1919 Madrasah Tasfirul Afkar berkembang pesat tanpa meniadakan kegiatan diskusi membahas masalah keagamaan dan sosial kemasyarakatan dan pada tahun 1965 Tasfirul Afkar menirikan beberapa lembaga pendidikan antara lain taman kanak-kanak madrasah ididaiyah madrasah sanawiyah madrasah aliyah dan pergeruan tinggi berbasis islam yang bertempat di Surabaya hal tersebut bertujuan agar masyarakat Surabaya dapat memiliki pengetahuan yang luas serta memperbaiki kualitas dalam hidupnya Setelah pulang dari kota Mekah Kiai Haji Wahab Hasbuloh bercita-cita membangun lembaga pendidikan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme pemuda terhadap tanah air Pada saat yang sama Kiai Haji Mas Mansur baru pulang dari Mesir Keduanya bertemu dan memiliki ide yang sama dan akhirnya sepakat menirikan lembaga pendidikan Ide ini mendapat sambutan dari para pokok masyarakat seperti HOS Sokro Aminoto Raden Panji Suroso Sunyoto dan Kiai Haji Abdul Kahar Kiai Haji Abdul Kahar adalah seorang saudagar yang sangat kaya raya dan beliau pula yang menjadi donator pembangunan gedung lembaga pendidikan tersebut Pada tahun 1916 akhirnya berdiri sebuah bangunan bertingkat yang cukup mekah di kampung kawatan Surabaya yang menjadi tempat berlangsungnya proses penelitikan dengan nama Nahdlatul Watan Nahdlatul Watan sendiri memiliki arti kebangkitan tanah air dan kemudian pada tahun yang sama pula Nahdlatul Watan resmi berbadan hukum dengan susunan pengurus Kiai Haji Abdul Kahar sebagai direktur Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuloh sebagai pimpinan biwan guru dan Kiai Haji Mas Mansur sebagai kepala sekolah dibantu oleh Kiai Haji Ridwan Abdullah Kiai Haji Wahab Hasbuloh membuat visi dan misi Nahdlatul Watan yang berbentuk syair menggunakan bahasa Arab untuk dinyanyikan bersama sebelum kegiatan pembelajaran dimulai Mars Nahdlatul Watan tersebut berisi syair semangat cinta tanah air dan mengembangkan patriotisme kebangsaan di hati para pelajar Surabaya saat itu menjadi pusat bagi pertumbuhan organisasi pergerakan dan menjadi kota tempat pertemunya para aktivis dari kalangan tradisionalis dan modernis interaksi ini menyebabkan salah seorang pengurus Nahdlatul Watan yaitu Kiai Haji Mas Mansur meninggalkan Nahdlatul Watan pada tahun 1921 Kiai Haji Mas Mansur hijrah ke Muhammadiyah organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dalan di Yogyakarta sepeninggal Kiai Haji Mas Mansur kepala sekolah Nahdlatul Watan digantikan oleh Kiai Haji Mas Alwi dibawah kepemimpinan Kiai Haji Mas Alwi madrasah Nahdlatul Watan mulai dikembangkan ke berbagai daerah bersama dengan Kiai Haji Mas Alwi Kiai Haji Wahabah 10 membentuk cabang-cabang baru diantaranya adalah Ahlu Watan di Semarang Farakul Watan di Gresik Hidayatul Watan di Jombang Farakul Watan di Malang Ahlu Watan di Monokromo Kitabatul Watan di Pacar Keling dan Hidayatul Watan di Janggalan Kemudian pada saat masih memimpin Nahdlatul Watan Ya Yaji Wahabah 10 pada tahun 1924 menirikan organisasi pemuda yaitu Subhanul Watan atau Pemuda Tanah Air Ahlul Watan atau Pandu Tanah Air dan Da'watu Subhan atau Panggilan Pemuda Kemudian sesudah lahirnya Nahdlatul Ulama ketika organisasi tersebut diganti menjadi Nahdlatul Subhan atau Kebangkitan Pemuda Pada tahun 1918 atas persetujuan Kiyaji Hashim Asyari Kiyaji Wahabah 10 menirikan Nahdlatul Tujar yang artinya Kebangkitan Perdagang Tujuannya adalah untuk memperbaiki dan membangun sektor ekonomi di kalangan kaum tradisionalis sekitar Jawa Timur dan membentuk suatu badan usaha seperti Koperasi Dari beberapa kota di Kota di Jawa Timur ada 45 orang yang mendukung ide untuk membangun organisasi ini baik mereka yang berasal dari kalangan pendagang biasa maupun para pendagang di kota Ada pun struktur organisasi dan pembagian kerja Nahdlatul Tujar seperti badan pendiri dan kepala perusahaan dibimbing oleh Kiyaji Hashim Asyari Direktur Perusahaan dibimbing oleh Kiyaji Wahabah Sebuah Sekretaris dibimbing oleh Kiyaji Haji Bisri Sansuri Bagian Marketing dibimbing oleh Syafi'i dan untuk tugas pengawas keliling dibimbing oleh Haji Usman Pada tahun 1922 Syarikat Islam mengadakan Kongres Al-Islam di Cerebon Kongres ini diwarnai aksi debat hingga terdengar tuduhan kafir dan sirik dari kedua kubu yang berdebat Saat itulah Kiyaji Wahabah Sebuah meminta kepada Hadratul Syekh Hashim Asyari untuk menirikan terkumpulan Namun Hadratul Syekh Kiyaji Hashim Asyari belum memutuskan usulan tersebut Meski demikian Kiyaji Wahabah Sebuah tidak patah arang dan tidak mengendorkan semangat perjuangannya melalui wadah pergerakan Maka ketika Dr. Sutomo menirikan organisasi Indonesia Study Club Kiyaji Wahabah Sebuah bergabung di dalamnya Keikut sertaan Kiyaji Wahabah Sebuah dalam organisasi Study Club Bentukan Dr. Sutomo semakin menunjukkan ketendurungan Kiyaji Wahabah Sebuah pada dunia pergerakan Pemikiran dan aktivitas beliau bersifat lintas komunitas tidak terbangku pada satu komunitas tertentu Inilah yang menjadikan pergaulan Kiyaji Wahabah Sebuah semakin luas dan membuat Kiyaji Wahab mudah diterima oleh kelompok manapun Pada sisi lain gerakan Kiyaji Wahabah Sebuah dengan organisasi syarikat Islam serta pergaulannya dengan Kiyaji Mas Mansur dan Dr. Sutomo dapat disebut sebagai upaya pembentukan jaringan Kiyaji tradisional melalui lembaga organisasi Jika selama ini jaringan Kiyaji tradisional lebih banyak ditentukan karena ikatan perkawinan antar keluarga Kiyaji dan jaringan karena hubungan antara guru dan murid Maka pada permulaan abad 20 ini jaringan Kiyaji mulai merambah karena hubungan organisasi Fenomena ini harus diakui sebagai akibat pengaruh gerakan pembaruan bagi kalangan Kiyaji tradisional Kegiatan diskusi di study club bentukkan Dr. Sutomo tampaknya turut menginspirasi Kiyaji Wahabah Sebuah untuk membentuk perkempulan yang senada Pada tahun 1924 Kiyaji Wahabah Sebuah membuka kursus Masa Eldinia Kursus Masalah-Masalah Keagamaan Kursus ini dimentuk dalam rangka membekali para Kiyaji muda mempertahankan diri dari serangan kaum anti-mazab Kegiatan kursus dilakukan sebanyak tiga kali dalam satu minggu dan dilaksanakan di Madrasah Naratul Waton Kegiatan kursus Masa Eldinia bantu oleh beberapa Kiyaji senior seperti Kiyaji Bisuri Sansuri Jombang Kiyaji Abdul Halim Lewi Muning Cerebon Kiyaji Mas Alwi Abdul Aziz dan Kiyaji Ridwan Abdullah dari Surabaya Kiyaji Maksum dan Kiyo Khalil dari Lasam Rembang Sedangkan dari kalangan tokoh muda ada Abdullah Ubaid Tahrir Bakri Abdul Hakim Hasan dan Nawawi yang semuanya dari Surabaya Keberadaan dan perkembangan Madrasah Naratul Waton Madrasah Tasfirul Afkar Naratul Tujar hingga perkumpulan Masa Eldinia semakin mempererat hubungan di antara para Kiyaji dan pada masa selanjutnya menjadi fondasi bagi gerakan yang lebih luas para tokoh pendukungnya yakni pembentukan Komite Hijaz Komite Hijaz lahir karena adanya berita yang datang dari negeri Mesir tentang adanya Kongres Khilafah untuk mempertahankan Khilafah di Turki yang kalah pada Perang Dunia I Kabar adanya Kongres Khilafah menyadikan para ulama Nusantara bersiap-siap menghadiri kegiatan tersebut namun utusan yang dipilih untuk menghadiri Kongres Khilafah ternyata meniadakan wakil dari para ulama pesantren sehingga para ulama pesantren yang saat itu berada dalam organisasi Tasfirul Afkar Nahdlatul Waton dan Nahdlatul Tujar membentuk sendiri organisasi perwakilan yang diberi nama Komite Hijaz Peran Kiyaji Abdul Wahab dalam membentukkan Komite Hijaz adalah sebagai pemerakarsa terbentuknya Komite Hijaz mulai dari menggagak sepertemuan para kiyaji sejauh timur hingga mengawal komite ini melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya Setelah meminta restu kepada Kiyaji Hashimah Ash'ari untuk menirikan sebuah organisasi Kiyaji Wahab 10 mengajak Kiyaji Bisisansuri keliling Pulau Jawa dari Banyuwangi di sebelah timur Manus di sebelah Barat hingga Madura untuk menemui para kiyaji meminta dukungan Kemudian pada tanggal 16 Rojab tahun 1344 Hijriah atau bertempatan dengan 31 Januari tahun 1926 Masyai para kiyaji pesantren mengadakan pertemuan di Surabaya dan menghasilkan dua keputusan penting Pertama mengirim delegasi ke Kongres Dunia Islam di Mekah untuk memperjuangkan kepada Raja Ibn Suud agar hukum-hukum menurut empat mazhab yaitu Hanafi Maliki Syafi'i dan Hambali mendapat perlindungan dan kebebasan dalam wilayah kekuasaannya Kedua membentuk suatu Jam'iyah bernama Nahdlatul Ulama atau kebangkitan para ulama yang bertujuan menegakkan berlakunya syariat Islam yang berhaluan salah satu dari empat mazhab Hanafi Maliki Syafi'i dan Hambali Jam'iyah ini disusun dengan kepengurusan Suriyah dan Tanvidiyah Dua orang utusan yang dikirim ke Arab Saudi yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan Syekh Hunaim pulang dengan membawa hasil yang memuaskan Setelah itu Komite Hijas bermetamorfosis menjadi organisasi Nahdlatul Ulama dengan mengangkat Hadratul Sheikh Kiai Haji Haji Mahasari menjadi Rais Akbar dan Kiai Ahmad Dahlan sebagai wakilnya Presiden Tanvidiyah diserahkan kepada Haji Hasan Kipu dan Kiai Abdul Wahab Hasbullah menjabat sebagai katipan Kemudian perlu kita ketahui bahwa proses lahirnya Nahdlatul Ulama melalui persiapan yang sangat panjang karena sebenarnya Kiai Haji Wahab Hasbullah telah mempersiapkannya berbahan tahun sambil menunggu kesiapan Hadratul Sheikh Kiai Haji Hasim Ashari berkenan menjadi Rais Akbar Kiai Haji Wahab Hasbullah sebelum lahirnya Erno pernah mengatakan Saya sudah 10 tahun lamanya memikirkan membela para ulama Madrak diajak sana-sini dan amaliyahnya diserang sana-sini Kalau satu kali ini ternyata luput saya akan memilih di antara dua masuk organisasi penerukan terus atau pulang kampung memelihara pondok secara khusus Kiai Haji Wahab Hasbullah telah memikirkan dan merintis organisasi Nahdlatul Ulama sejak 10 tahun sebelum Nahdlatul Ulama resmi berdiri itu berarti sejak tahun 1916 Kiai Haji Wahab Hasbullah telah mempersiapkan langkah-langkah mendirikan Nahdlatul Ulama dengan demikian penerian Nahdlatul Watan pada tahun 1916 merupakan upaya nyata Kiai Haji Wahab Hasbullah untuk memujudkan cita-citanya proses berdiri Nahdlatul Ulama pada masa-masa awal berjalan cukup alat karena Kiai Haji Hasim As'ari sebagai sesepuh para Kiai di Jawa dan telah disiapkan untuk menjadi pimpinan utama ternyata tidak langsung menerima tawaran tersebut baru setelah Sheikh Khalil Bangkalan sang guru Kiai Haji Hasim As'ari ikut andil meyakinkannya maka barulah beliau berkenan menerima kepimpinan Nahdlatul Ulama kemudian setelah bafatnya Hadratul Sheikh Kiai Haji Hasim As'ari pada tahun 1947 kepimpinan Nahdlatul Ulama digantikan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah sebagai rois MPBNU yang kedua dan Kiai Haji Bisri Sonsuri sebagai wakilnya Kehidupan di masa tua Kiai Haji Wahab Hasbullah diserahkan sepatutnya kepada Nahdlatul Ulama yakni sebagai rois sampai akhir hayatnya dalam keadaan sakit setiap hari doa-doa yang beliau panjatkan kepada Allah hanya meminta agar dapat mengikuti muktama Nahdlatul Ulama yang terakhir baginya saat Kiai Haji Bisri Sonsuri menyingkuk Kiai Haji Wahab Hasbullah yang pada saat itu beliau sudah kritis Kiai Bisri Sonsuri memisihkan kata-kata Kiai janganlah engkau wafat dulu masih ada yang belum terselesaikan Sontak Kiai Wahab berkata apa yang belum terselesaikan Kiai Bisri menjawab masih ada laporan pertanggung jawaban yang belum Kiai laksanakan setelah diingatkan oleh Kiai Bisri keadaan Kiai Wahab Hasbullah membaik dan bisa mengikuti muktama Nahdlatul Ulama di Surabaya pada tanggal 20 Desember tahun 1971 doa-doanya terkabul Kiai Haji Wahab Hasbullah dapat mengikuti muktama Nahdlatul Ulama yang ke-25 dan melaksanakan laporan pertanggung jawaban namun khutbah al-iftitah yang seharusnya dibacakan oleh beliau kemudian diserahkan kepada Kiai Haji Bisri Sansuri selaku wakilnya karena penglihatan Kiai Wahab sudah tidak baik dan beliau merasa tidak sanggup untuk membacakan khutbah al-iftitah yang telah disetujui seluruh isinya oleh beliau setelah pidato pertanggung jawaban selesai dan hadirin menyatakan menerima menerima Kiai Haji Wahab Hasbullah berkata pulang sekarang aku sudah lega Kiai Haji Wahab Hasbullah meninggalkan Muktamar NU dalam keadaan sakit dengan kondisi tubuhnya yang semakin menurun akan tetapi jiwanya tidak pernah sakit beliau merasa bertanggung jawab sepenuhnya dalam jabatan yang tak dipercayakan kepadanya karena bagi beliau jabatan itu menyangkut dunia dan akhirat pada hari Rabu pada hari Rabu tanggal 12 Dulu Kodah tahun 1391 Hijriah atau pertempatan pada tanggal 29 Desember tahun 1971 pada waktu pukul 10 waktu Indonesia Barat Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah meninggal dunia beberapa hari setelah Muktamar NU yang ke-25 di Surabaya duka mendalam atas meninggalnya beliau cepat terseberluas sampai pada tingkat nasional rasa kehilangan yang begitu mendalam dirasakan oleh warga Nahdlatul Ulama maupun bangsa Indonesia dan pada tahun 2014 atas seluruh perjuangan yang dilakukan semasa hidupnya Presiden Joko Widodo memberikan gelar pahlawan nasional Indonesia atas peran beliau dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia semoga Allah membalas jasa-jasa beliau dengan meninggikan derajat beliau dan menempatkan di tempat yang terbaik Amin Terima kasih